Intro Halo, tawad malam pemirsa kita berjumpa di I News Room Ruang Memperbarui informasi anda dengan diskusi yang komprehensif Saya Anissa Dasuki Pemirsa seorang bocah sekolah dasar tewas saat kebakaran melanda satu roko di Toraja Utara, Sulawesi Selatan Kebakaran memicu kepanikan evakuasi korban pun berlangsung dramatis Kebakaran hebat melanda ruko padat penduduk di rantai pau Toraja Utara, Sulawesi Selatan Kebakaran memicu kepanikan warga Api yang begitu cepat menjalar mengakibatkan sejumlah ruangan terbakar bahkan mengakibatkan bocah bernama Raina meninggal dunia karena tak bisa menyelamatkan diri Setelah padam di lampin satu, pektuas pemadam anggota kami langsung naik ke rantai dua tetapi kondisi korban di atas memang sudah tidak tertolong jadi teman-teman mengangkatnya dari atas Kakak korban juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit Elim Rantai Pau untuk menjalani perawatan medis akibat luka bakar yang dialami di sekucur tubuhnya Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Toraja Utara diterjunkan ke lokasi dibantu dengan warga untuk memadamkan kobaran api diduga akibat arus pendek listrik sebanyak 16 kios pedagang di kawasan pasar bandar buat kecamatan lubuk kilangan kota Padang Ludes terbakar tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah kebakaran hebat melanda belasan kios pedagang di kawasan pasar bandar buat kecamatan lubuk kilangan kota Padang posisi kios yang berdekatan serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat menjalar dan sulit untuk dipadamkan kebakaran membuat sejumlah pemilik toko berhamburan panik serta berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya total sebanyak 16 unit kios yang terdiri dari toko buku, sembako, toko pakaian, toko seluler serta toko kelontong milik pedagang di pasar ini Ludes terbakar sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api api pun baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah ratusan warga di tiga kecamatan Mandailing Natal Sumatera Utara terjebak banjir sejumlah warga nekat menerobos banjir karena tidak sabar dievakuasi mereka sudah dua hari terjebak banjir di rumah yang nyaris tenggelam meski demikian sebagian warga memilih bertahan menjaga harta benda dari pencurian ratusan korban banjir di kecamatan Mandailing Natal Muara Batang Gadis dan kecamatan Tranto Baik belum mendapat bantuan apapun lantaran akses ke lokasi tidak bisa ditembus petugas seorang warga dilaporkan hilang saat jalan putus diterjang banjir warga bernama Zain Bisri Batubara asal kelurahan pasar 4 Mandailing Natal Hanyut terseret banjir saat sedang mencari pertolongan evakuasi jalan putus membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi demi bisa memberi bantuan Lahar dingin berisi material vulkanik mengalir dari lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur warga diimbau tetap waspada karena hujan masih berpotensi mengguyur puncak Semeru Lahar dingin berisi material vulkanik berupa pasir dan batu dengan asap mengepul mengalir di sungai desa Jugosari kecamatan Candi Puro Lumajang, Senin Pagi Aliran lahar dingin disebabkan hujan ras di puncak Gunung Semeru kemudian terbawa air hingga mengakibatkan banjir di hilir sungai meski tidak berdampak ke area permukiman warga namun banjir lahar dingin mengakibatkan tanggul darurat yang berada di dusun kamar kajang desa Sumberwulu, Jebol warga di sepanjang jalur lahar dingin diimbau untuk tetap waspada mengingat cuaca di wilayah puncak Semeru tertutup awan dan berpotensi kembali terjadi hujan menurut data pos pengamatan Gunung Semeru terjadi awan panas guguran pada pukul 5 pagi tadi yang mengarah ke besuk kobokan dengan jarak luncur mencapai 2 km hingga hari ini status Gunung Semeru masih di level siaga 3 Pemirsa seorang siswi SMU gantung diri di depan ruang kelosnya kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati